Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Jack Undo Ranji Di video kali ini, aku pengen sharing ke kalian pengalaman aku pakai hair tonic Bikin rambutku nggak rontok lagi, karena belakangan ini rambutku tuh rontok banget Yang bener-bener parah gitu loh, kalau abis kerames kayak bisa digenggem gitu rambut yang di saluran airnya Terus, ya aku bersyukur banget nemu produk ini Ini nggak di endorse, tapi kayak emang aku saking sukanya gitu loh sama produk ini Jadi aku pengen sharing ke kalian So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus Oke, jadi aku pakai 2 hair tonic Ini Yang ini pasti kalian sering banget ketemu kan Mustika ratu yang hair tonic penyubur rambut Jadi untuk merawat kesuburan rambut dan mengurangi ketombe Tapi ini udah abis Terus aku ganti ini juga Dan dua-duanya ini aku cocok gitu loh Kalau yang ini tuh putri hair tonic Yang wangi gingseng Ini kan buat kalian kayak gini nih Terus kayak kalau dituang ke rambut langsung, itu tuh boros Jadi aku pakai ini Aku tuang kesini, terus aku spray gitu Ini kebetulan aku abis mandi, terus kayak udah setengah kering Jadi aku seberatnya sekalian Aku nggak tau sih sebenernya kayak gimana kalau misalnya kalian pakai hair tonic Tapi aku makanya kayak gini Sampai kulit kepalanya tuh kerasa dingin-dingin mint gitu loh Enak banget sih Habis keramas, terus kayak ditambah dingin-dingin dari hair tonic ini Kayak kalian tuh baru pulang dari salon gitu Seru Dingin asik Aku pakenya agak boros sih Karena emang suka aja kalau kepalanya dingin Dan rambutku tuh lumayan tebal Jadi kayak susah gitu Nggak langsung kena semua bagian Mungkin nanti kalau misalnya ini udah setengah Terus aku refill lagi pakai si ininya Kalau pakai yang ini Itu nggak terlalu boros sih Jadi biasanya aku dari sini Anggap aja di sini ya Langsung tuang di tangan Terus diginiin Terus dipidip-pidip aja gitu ke kulit kepala Ini tuh produknya wangi banget Dan emang aku suka banget Karena wanginya tuh Nggak kayak hair tonic pada umumnya gitu loh Jadi Sering aku jadiin parfum rambut Kayak misalnya aku mau pergi nih Abis keramas kan udah pakai hair tonic Terus kayak Biar tambah seger lagi Yaudah aku pakai lagi nih Kayak walaupun rambutku kering Aku pakai aja gitu loh Nah kalau misi ini Aku Pakainya cuman setiap abis mandi Abis keramas Terus rambut setengah kering Dan udah langsung aku aplikasiin gitu Terus rontoknya berkurang Kalian ada nggak sih Kayak yang stress gitu Kuliah, capek, dan lain-lain Malah jadi rontok rambutnya Atau cuman aku doang Terus Kalau yang si ini tadi Si putri ini Itu harganya Rp32.000 Isinya 450 ml Itungannya dia lebih murah Daripada si ini Kalau nggak salah Mustika Ratu nih Rp28.000 Atau Rp26.000 Gitu Ini isinya cuman Rp175 ml Sedangkan Rp32.000 Dapet Rp450 ml Tapi wanginya Lebih wangi yang ini Daripada si putri ini Cuman putri ini Ada sensasi Dingin-dingin Di kulit kepala gitu loh Jadi kamu Kalau misalnya Udah Capek Siang-siang Keramas aja Terus pake ini Terus nanti kalian bisa tidur siang Kalau nggak bisa tidur siang Ya Seenggaknya relax aja gitu Kepalanya Tuh Dia jadi Bagus gitu lah Pokoknya Akar Rambutnya tuh Jadi lebih kuat gitu Jadi nggak gampang Comot rambutnya So thank you for watching Don't forget to like Comment Share ke semua social media Yang kalian punya Dan subscribe channel aku See you on my next video Bye bye Jadi aku pengen ngasih tau Temen aku tuh ngedesain baju Nih Tulisannya potongan AA Jadi kalau misalnya kalian Dingin arsitektur Atau interior Pasti ngerti ya Arti dari Apa nih Legenda ini Kayak arti Dari tulisan ini apa Ini temen aku tuh Kayak ngambil Desain rumah spongebob Terus dia potong gitu Jadi Kalau di arsitektur Kalau kita potong bangunan Supaya strukturnya kelihatan Itu disebut potongan AA Potongan AA Ini tergantung Dari garis potongan kita gitu loh Dan aku suka banget sih Sama desainnya Keren gitu Cuman Buat temen aku yang jual ini Please Harganya mahal banget Rp70.000 Tapi Karena aku suka Jadi nggak apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa